Halo Halo semua balik lagi dengan gue mainin game-game Android nah kali ini di video ini gue mau ngasih tips tentang monster kodec Oke beberapa orang nanya Bang lebih lebih bagus mana fokus level dulu atau fokus nyari kodec dulu atau leveling sambil nyari kodec menurut kalian gimana kalau kalian setuju kodec dulu nyari monster kodec dulu komen dibawah beserta alasannya dan kalau kalian setujunya leveling dulu komen juga di bawah beserta alasannya Oke sekarang ini menurut gua Oke menurut gua fokus dulu ke leveling baru nyari monster kodec Kenapa kita lihat ini musuhnya level 24 sedangkan gua level 59 Oke bentar sebelum kalian mengkomentarin Bang lu level segitu kok CP nya kecil tenang Oke tenang karena ini karakter udah lama gua tinggalin sekarang mau gua build ulang lagi itu disingkirkan dulu Oke sekarang fokus ya fokus ke monster kodecnya kita lihat monsternya ini level 24 sedangkan gua level 59 lihat demek gua one hit one hit one hit atau kadang cuman nah seperti ini dua kali hit kalau critical one hit one hit dan ini karakter gua gua tinggalin dari sekitar jam berapa ya pokoknya ini total 6 jam 6 jam ini gua stay disini enggak nih enggak 6 jam 4 jam 4 jam atau 5 jam lah gitu gua stay disini untuk apa farming kodec lihat berapa monster kodec yang bisa gua dapet dan ini deh 516 dan 118 yang ada blue game stone nya jadi total berapa 620 635 ya 635 selama sekitar 5 jam 5 jam lah 5 jam atau 6 jam lah gitu ya kok gua jadi galau gini jamnya hehehe jadi maksudnya kalau kalian nge hunting kodec level monster level 24 dengan level kalian yang setara dengan dia 24 26 atau 30 itu akan lama demek kalian kalian tidak akan bisa one hit one hit seperti ini tapi ketika kalian sudah levelnya tinggi baru mulai nyicil 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 monster kodec nya nah sekarang gua masuk ke bagaimana cara buat ini buat teman-teman pemula yang belum tahu cara gimana sih farming cara farming monster kodec nya oke pertama kalian lihat dulu kalian ada di map apa mengetahui kalian ada di map apa itu adalah di map ya di map atas ada bacanya gludin high way setelah itu kalian masuk ke garis tiga ini lalu ke challenge dan monster kodec lalu di sebelah kiri kalian cari map nya nah disini ada map gludin high way lalu kalian cari mau nge apa nambahin critical resist akurasi evasion physical attack nah ini deh ini gua gua tadi itu nyari Moretti ini levelnya belum sama sekali belum gua penanya belum gua buat atau gua craft belum gua daftarin jadi ya begitu totalnya itu totalnya tadi gua dapat berapa 635 lah ya Nah pertama ini kalian cari misalkan kayak gua Moretti lalu kalian tandanya Moretti dan lambangnya seperti ini tengkorak dengan panah karena ada tengkorak nggak pakai panah sudah udah ingat Moretti tengkorak pakai panah lalu kalian keluar klik mapnya map ini diklik diklik nah seperti itu disini ada portal ada NPC ada monster lalu kalian pilih yang monster cari gambar yang tadi gambarnya mana Moretti ini kan Moretti tengkorak dengan panah Melville tengkorak aja kalau kalau kalian pilih yang ini adik sebentar disini di kolom monster ini yang paling atas adalah boss-bossnya boss-boss yang ada di map ini seperti Zodiac ada disini titik merah Ale ada disini Olfar ada disini dan seterusnya Moretti disini lalu ingin mencari kodek Moretti tidak harus dari monster monster bossnya kenapa karena kalian bisa nyari eh kodek dari Moretti dari monster biasa nah sekarang kalian cari ini kan gambarnya tongkorak panah ini tongkorak tidak pakai panah lalu kalian cari di paling bawah nah ketemulah dia namanya Mel Melvolent Skeleton Archer gambarnya sama jadi kalau misalkan kalian ingin mencari kodeknya Mel file kalian cari di bawah yang gambarnya sama kayak dia nah ini dia jadi kalian bisa mendapatkan kodek dari si Mel file itu dari skeleton soldier dan ini kayaknya enggak semua monster yang ada disini punya anakannya begitu lalu sini misalkan ada gambar apa nih gambar gambar yang yang lain-lainnya itu misalkan kalian mau ngajar dia ya udah disini berarti kalian akan mendapatkan tumbuhan ini kok tumbuhan namanya hehehe Nah setelah itu kalian tinggal klik aja kayak gue tadi kan Amal file komal Moretti karena gue mau nyari Moretti lalu disini ada mana dia hilang nah nih lalu tinggal klik aja pergi dah setelah itu untuk biar lebih fokus karakter kalian membunuh ya namanya membunuh wakil atau ngefarming monster ini terus-terusan kalian masuk lagi ke sini lalu ke pengaturan Oke di pengaturan kalian pilih battle nah di battle inilah kalian setting untuk radius auto battle-nya kalau gua pilihnya 10 meter biar dia nggak kelayapan jauh-jauh kalau 30 meter kejauhan karena takutnya nanti di kanan-kiri monster ini ada ada monster lain dan dia mukul monster itu jadi nggak nggak terlalu fokus apalagi no limit udah satu layar di puterin sama dia dan kalau kalian mau stay steady satu titik kalian pilihnya 0m tapi kalau kalau mau apa namanya radiusnya agak jauh ya 10 meter saranku 10 meter aja kecuali kalau kalian mau nyari kode dari langsung dari boss atau drop-drop bossnya kalian 0 karena kalian akan berdiri di satu titik dah lalu masuk ke sini buat kalian yang bugnya cuman cuman isinya ya kayak gua masuk ke bug atau tas cuman isinya ada berapa ya gua total cuman 120 karena gua irit heret red games cuman 120 jadi untuk di pengaturannya agar bakalan tidak penuh jadi kalian setting eh lutingannya hanya grade minimum auto-load auto-loadnya hanya mengambil yang great a karena di level 25 itu atau 24 monster di level 24 ini untuk ngedropin item yang level itu susah karena itu gua pilihnya A biar pas gua nggak terlalu penuh lah atau kalian mau sambil atau tas kalian agak penuh kayak agak banyak shotnya misalkan 200 300 ya kalian pilih aja B lumayan kan buat ngeluting-ngeluting begitu lalu ya kayaknya sudah nih ya Nah sekarang gua akan mencoba untuk mendaftarkan kode yang udah gua udah gua farming dari tadi malam oke sekarang kita coba ya buat daftar nice lihat eh semakin tinggi level kode nya maka semakin tinggi semakin tinggi juga nanti CP kita ini physical attack nya lumayan level 11 mungkin level 2 nya 22 kita coba boom nah betul 22 naik lagi CP gua 56 naik lagi CP nya 54 hajar lagi 44 hajar lagi naik lagi ya hajar lagi 56 nah dia udah mulai ini ungu ya ini ungu apa merah jambu coba kalian komen dibawah mata gua agak-agak buta warna ini langsung lagi kita buat aja nah ini semakin tinggi level semakin banyak a kode yang dibutuhkan seperti ini daftar 25 untuk dia naik level 8 nah berubah yang tadinya ungu atau merah jambu topping terserlalu udah jadi orang nah ini orang apa kuning kok jadi bahas warna ini nah untuk level 58 kita membutuhkan 50 boom nice sekarang udah berubah menjadi warna merah kita hajar lagi kode selesai kode selesai complete oke nah disini kompah kalau kalian sudah apa namanya sudah kode nya sudah selesai maka ini udah nggak bisa lagi kan udah sudah tidak bisa lagi untuk di daftarkan karena sudah penuh sementara 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 kor kalian banyak nah seperti gua ini ada sekisar 320 kode untuk moretikor ini kalian bisa bisa di salvage salvage ya kalau bahasa Yunani kuno nya salvage nanti kalian akan mendapatkan ini apa ini namanya untuk bisa membeli kor-kor yang ada di sini oke kita langsung coba aja karena ini gua udah nggak butuh lagi kita hajar semua boom gua mendapatkan 320 soul powder oh soul powder namonya dan ini juga nanti aja dulu nah disini karena gua ada poinnya 300 berapa tadi maka gua bisa membeli kode-kode yang ada ada di sini di toko core ini Oke ini kayaknya uh dapat lagi hajar dong dan ya ini kayaknya gua stopin dulu oke aman kita balik lagi ke tempat tadi kode-kode monster kode-kode lalu salvage Dapet lagi GG juga Hmm 120 Hajar aja deh Dah Sekarang kita Oh jangan Dan ini kalian bisa beli Talking Island Rare Monster Summoning Stone Harganya 2000 Sedangkan point gue Cuman ada 400 142 Jadi gue tidak bisa lah ya Untuk mendapat Untuk ngebeli dia nih Gue bisanya untuk ngebeli ini Kode core Monster core berisi core energy Daftar di monster codec Untuk meningkatkan stat Nah Jadi seperti itu Kalian kalau udah punya Apa nih Soul powder tadi ya Kalian bisa buat beli ini Oke Kayaknya penjelasan tentang monster codec Untuk Kali ini Kita selesai Jadi kalau kalian punya Pertanyaan Boleh langsung komen di Di komentar di bawah Atau punya saran Bang Lebih baik Begini Begini Seserah deh Kalian punya Informasi apa Tinggal di Di komen aja di bawah ya Mungkin Nanti Next Pertanyaan kalian Itu bisa gue jawab Seputar codec Untuk video ini Seputar codec Nanti gue akan buat lagi Bagaimana cara Naikin CP Lebih bagus Lebih fokus ke level Atau ke CP Karena sementara Gue ini level Level gue 59 CP gue Cuman 113 Kenapa 113 Karena gue Pake Equip yang Indah Begunoy Nah sekarang Gue auto Equip dulu ya Tuh Lihat Naik kan Tep aja Cupui Cuman 128 Oke lah Kalau begitu Buat teman-teman Yang udah Nonton Thank you Jangan lupa Di subscribe Like Share Kalau kalian suka Di like Kalau gak suka Di subscribe Loh Salah ya Oke Sampai jumpa Di video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax